Saudara, ada jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jelan Yosudarso Tanjung Priok yang harusnya digunakan untuk pejalan kaki, tetapi kerap dilintasi oleh pengendara sepeda motor. Tidak ada tindakan tegas, namun petugas HATPOPP dari Kecamatan Tanjung Priok ini mencoba mengantisipasi pelanggaran ini dengan menjaga lokasi dan juga mengimbau pengendara sepeda motor untuk tidak melintasi JPO tersebut. Jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di Jelan Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat digunakan oleh pengendara motor. Tidak hanya satu, namun semakin lama semakin banyak motor yang melintas di JPO. Jembatan penyeberangan orang diperuntukkan hanya digunakan untuk pejalan kaki, namun pengendara motor malah mencari kesempatan untuk melintasi JPO saat sepi. Para pengendara motor yang melintas mengaku tahu jika jembatan penyeberangan orang ini tidak diperuntukkan untuk motor. Namun mereka mengaku melintasi jembatan penyeberangan orang untuk mempersingkat waktu karena lebih dekat menempuh jarak tujuannya daripada memutar jalan yang jaraknya 2 km. Mengetahui jembatan penyeberangan orang di lintasi pengendara motor, petugas dari Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok melakukan penjagaan dan mengimbau para pengendara motor agar tidak lagi melintasi JPO. Pihak Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok mengatakan sudah memasang tulisan larangan sepeda motor untuk melintas di JPO. Bahkan sudah ada penghalang beton di tengah jembatan. Namun masih saja para pengendara motor melintas dengan alasan mereka untuk mempersingkat waktu dan jarak tempuh. Padahal dapat mengganggu para pejalan kaki. Nah kita melakukan penjagaan di sini untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran pengendara motor yang melalui JPO ini. Untuk pemerintah sendiri sudah melakukan tindakan-tindakan yaitu berupa penghalangan dengan portal ini ya, di Pager seperti itu. Dan juga sudah ada tulisan sepeda motor dilarang melintas di atas JPO ini. Namun ternyata warga masih melintasi JPO ini menggunakan kendaraan motor. Alasan untuk memperpendek jalurnya mereka, untuk memudahkan mereka menyeberang. Padahal ini untuk pejalan kaki, bukan untuk pengendara sepeda motor. Memang belum ada sanksi tegas yang dilakukan petugas. Namun petugas Satpol PP akan terus berjaga di JPO ini agar para pengendara motor tidak melintasi kembali jembatan penyeberangan orang.